KPU Pindrang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 untuk pemilihan anggota DPR Provinsi Dapil 9 pada Sabtu 2 Februari. Ketua PKB Sulsela Azhar Arsyad memperoleh suara keseluruhan 13.248 di Kabupaten Pindrang. Namun perolehan suara itu belum menjamin asar mendapat satu kursi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Timur Nining Anggriani. Silahkan rekan Nining. Ya, terima kasih May, baik Tribuners, Ketua PKB Sulsela Azhar Arsyad di Kabupaten Pindrang ini memperoleh suara keseluruhan 13.248, namun perolehan suara ini belum menjamin asar mendapat satu kursi. Nah, 13.000 lebih suara tersebut terbagi dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pindrang. Rinciannya yakni di Mati Rosombo itu asar meraih 621 suara, di Kecamatan Sumpah 755, di Kecamatan Matirobulu 456, di Kecamatan Watang Sawito 1865, di Kecamatan Patampanua 2.169, dan Duampanua di Kecamatan Duampanua maksud saya di 2.529, kemudian di Kecamatan Lembang 1.296, di Kecamatan Cempa 717, Kecamatan Teruang 321, Kecamatan Lendresang 465, dan di Kecamatan Paleteng 1.676, dan terakhir di Batu Lapa 3.700, maksud saya 378. Nah, meskipun meraih suara 13.000 di Kabupaten Pindrang ini, Ketua PKB Sulsel itu terancam atau gagal terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024, suara yang diperoleh asar ini juga masih terbilang jauh, dengan petarung caleg Nasdem Ande Asisa Irma yang memperoleh 60.217 di Kabupaten Pindrang. Nah, gagalnya asar ini meraih suara terbanyak di Kabupaten Pindrang bisa dibilang disebabkan persaingan sengit antar partai dan sesama caleg internal partai dalam Pemilu 2024. Berbagai faktor juga mulai dari suara partai yang tak memenuhi jumlah ambang batas parlamen 4%, di samping itu juga persaingan parpol dalam memperebutkan kursi dalam satu dapil dan antar caleg. Nah, menurut pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Risal Tauksi, menyebutkan kegagalan pimpinan partai itu tentu tidak lepas dari berbagai faktor, menurut dia kunci kemenangan dari seorang kandidat itu setidaknya punya popularitas dan punya struktur yang jelas. Nah, yang utama itu punya dukungan finansial, tim yang kuat, dan sumber daya dukungan birokrasi atau sejenisnya yang dimobilisasi. Nah, menurut Risal, kendara dari hampir semua pimpinan partai ini yang gagal adalah karena keterbatasan dari sisi insurmen lain, diantaranya belum adanya dukungan finansial, selain itu mereka terlena dengan struktur partai dan tidak berjalannya struktur-struktur yang diandalkan. Dan tentu juga di sosial ini, fenomena yang utama itu adalah keterpilihan itu bukan karena ideologi partai, tapi karena figurnya. Nah, publik ini hanya menganggap sebagai pimpinan partai itu cenderung kurang diminati masyarakat ketimbang figur yang punya branding personal yang lebih bagus, misalnya rajin mengunjungi masyarakat, rajin belusukan, berbagai sembako, dan souvenir itu jauh disenangi masyarakat ketimbang sekedar menjadi pimpinan partai. Nah, mungkin ini salah satu sebab asar-asar gagal meraih kursi atau petahana asar-asar gagal, terancam gagal meraih kursi di provinsi. Seperti itu, Meng. Baik, terima kasih rekan nining atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!